Ya kekurangan dan kelebihan aku apa? Kayak sifat baik dan buruk Ode Dari sifat buruk dulu ya Karena kalau sifat baik, mikir dulu soalnya Mama Kan kayak gitu sama adek Kan kayak gitu sama adek Assalamualaikum, hai semua Balik lagi sama aku Sebelumnya aku mau ucapin selamat suasa Untuk kita semua Dan Jadi tuh ceritanya hari ini aku Ulang ke Pekanbaru Yeay Bang masuk sini bang Ayo gini Aku gak nyampe Aku tapi ke Jakarta dulu Ketemu sama abang karena kita Mau bareng gitu loh ke Pekanbarunya Tapi karena Lu aja kali gue angkat Zat ya guys emang gitu Terus akhirnya Aku nyampe disini jam 2 Nunggu bagasi lama banget Karena ngantri Akhirnya aku habis ngambil bagasi Lari-lari-lari check-in Udah selesai Mas Aziz bawa bagasinya lari-lari ke dalam Sampai Mas Aziz lupa check-in dirinya sendiri Iya Tadi kita udah dimarahin tau gak sih Pas masuk pesawat Ini tinggal nungguin ibu aja Kita gak tutup pintu Jadi kasian banget Mas Aziz See you guys di Pekanbaru Bye 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 Guys Ini udah sampe di Pekanbaru Ini mau ngambil bagasi Sekarang kita udah di Pekanbaru Liat tuh Pesawatnya Pesawatnya tuh Liat lah Pesawatnya Kok saya jadi mau Pesawatnya 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 Hai guys Nih aku akhirnya Alhamdulillah udah sampe di rumah Pekanbaru Ya Ini aku langsung makan Dendeng buatan mama Tuh Yuk langsung Makan Aydra Hai guys Ini akhirnya aku udah di rumah Ini makan dendeng buatan mama Enak gak sih? Enak dong Ada rindu gak sama kakak? Rindu lah Udah gitu aja rindu lah Rindu aja apa rindu banget? Rindu banget Tepat Udah ya? Nih 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 Kenapa begitu? Kau sama aku ya? Iya Nih 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 Kau kakak kangen banget sama Ade Kau gak tuh mikirin Ade Jadi ada hari-harinya Ya pokoknya Sempit dirumah ini Kita langsung makan Terus ini aku lagi di kamar aku Dari bersihin makasih ya Tepatnya kita tidur berdua terus yuk Nih Waktu itu pernah tempat liat di tiktok, kelitih-kelitih gitu, takut gak gak? Sebenernya tuh kalo selagi gak malem-malem banget kayaknya insyaallah aman Cuman gak tau ya, katanya bahkan kemana kalo pulangnya malem gitu Gak kayaknya, bahkan katanya tuh ada yang jam 7 aja tuh dikelitih Kamu tau tuh kelitihnya? Itu apa? Penjahat Misalnya adek mau masuk gini, adek tuh harus ngelitih orang dulu, ngelukain orang aja gitu Ya gak tau kenapa Bener gak guys? Kalo salah komen di bawah ya, aku juga sebenernya kurang ngerti sih Ketik katanya tuh begal gitu loh Yuk kita keluar Ayo Oke, keluar Sini datama abang aku yang pertama, abang Dones Dan ini papa aku Halo Kok gak heboh sih? Heboh Papa, dari papa dulu, papa gimana perasaan yang gak ada anak gadisnya di rumah? Sempi rumah ini Dari-dari dengan kakak lu kalo cerewet Aku nih orangnya kayak gimana? Agak ribet, aku gitu Agak ribet nih Terus? Suka ngomel, kalo papa telah shalat ngomel, kalo keluar ngomel, kalo merokok ngomel, kopi ngomel Hahahaha Nade Tetap terasa sepi sih kalo gak ada nada Karena ada aneh orangnya Cerewet Ya cuman cerewet tetap dengan hal-hal yang baik Lebih kayak ceria lah Ya abang, aneh ya Mana musik ya? Ada ga? Ada-ada, musik-musik Bang, aku tau warnanya gimana? Dari yang jelek sama yang baik Kalo yang jelek sih, ya semua kita pasti punya sifat yang jelek ya Cuman kalo yang baiknya lebih banyak lah Tetap jadinya yang soleh ya, solehan Ya tapi aku salut gitu loh sama abang-abang aku semuanya Kayak ga pernah yang marahin tuh langsung kan, Dek? Ya ga pernah langsung di depan layar gini Hahahaha Tapi kalo papa tuh dulu suka marah-marah banget Malah, tapi sekarang ga pernah marah, mama yang lebih marah-marah malah Lalu dulu waktu nada Masih kecil dulu Jadi disitulah harus diterapkan nilai-nilai Norma-norma agama, etika ya Seperti apa sama orang tua? Papa ini, papa mau marah sekarang nih Iya Kalo misalnya nada bikin salah tetep, ya papa marah? Tapi kadar bikin salahnya udah lebih sedikit dari dulu ya? Hampir ga ada, papa tengok Ih, ihh papa sasi banget Pada nama-nama Ih, hehehe Apa lu bisain sama aku sama Kak Winda? Sama, tapi ada Kak Winda ga? Ada sih Iya Papa pesan-pesannya buat aku apa? Ini kalo nada di Jogja Karena kan jauh itu dari orang tua Nada tuh harus bisa Natu waktu jadwal kuliah Pergaulan yang utama Banyak orang yang salah melangkah Karena dia salah memilih teman Karena dia salah bergaul Kalo soal ibadahnya agak banyak Kayaknya papa udah ga meragukan lagi Amin ya Allah Makasih ya, pak Udah jadi papa terbaik aku I love you Kalo abang Kalo abang Kalo abang sebenernya Awal-awal nada kejauh-kejauh Abang agak sedikit Ini khawatir kayak Eh nada ini bisa ga sendiri Tanpa mama ya? Karena jujur ya sebenernya Kalo abang liat nada sama duta Lebih lewasa duta lah gitu Semoga nada terbiasa gitu kan Tanpa mama sama papa Dan semoga kedepannya nada Kalo untuk pelajarannya Dapat ngikutin aja lah Heheheheh Bang aku udah mau nangis loh Moga sukses dunia akhiratnya Ini guys jadi ini abang pertama aku ini Aku definisikan abang aku yang paling soft Yang paling lembut Ya ga sih dek? Bang Tara? Takut Sekarang kita ke abang kita yang kedua Bang Tara Hai Hehehehe Hai abang Melah Aku cantik ga? Melah Hahaha Bisa diliat kan dari kata-katanya kayak Ya main lah Abang rindu ga pas aku keluar? Kalo rindu ga? Iya karena abang selalu SMA nya asrama Terus langsung ke UGM Jogja Tapi khawatir pasti Ihhh Oh sweet Hahaha Mengkhawatirnya nada kan terlalu modis Sama duta juga nih mungkin Karena nada kakaknya Pakaiannya kan ngikutin kekinian Mencoba tetap untuk aurat Yang tidak sesuai Ya kadang menurut abang itu Sedikit masih belum sesuai Belum sempurna kan? Tapi kan pelan-pelan Kalo kuliah di luar kan abang udah ngerasain duluan Paling Besar pengaruh tuh pasti pertama pergaulan Takutnya salah jalan Tapi percaya ga? Ya harus percaya lah Hmm Tapi aku sayang banget sama abang Sebelum nada sayang sama abang Abang udah duluan sayang sama nada Tuh kan so sweet kan? So sweetnya tuh yang gitu-gitu guys Aku tapi bersyukur ya Allah Alhamdulillah kayak abang-abangku tuh Santai tapi tetep tegesin gitu Karena kalo aku liat dari abang-abang yang lain Orang-orang lain tuh kayak Setiap sebentar tuh kayak Berantem aja sama adeknya Tapi berantem pasti ada Berantem pasti ada Berantemnya apa? Ma kok abang ini ga ada pelu aku hari ini Kalo misalkan marah pun Kayak abang tuh jarang banget Ngasih tau secara langsung gitu Pasti melalui mama Nanti mama ngomong Nanti baru abang ngomong lagi masuk gitu Papa sama papa kan Punya tanggung jawab sama anak-anaknya Lebih daripada abang ke adek-adek gitu Kayak gitu Keren banget ga sih abang-abang aku semuanya aku ngefansi Oke guys sekarang kita ke mama Hai mama Hai Udah tiga bulan yang ga ditemukan mama ya Memang ga timpa, timpa, timpo Ga tayang-tayang mama Ada itu orangnya Alhamdulillah ya Nggak dekat sama Tuhannya Ya kan anak yang soleha Alhamdulillah rawatibnya terjaga Ada sholat yang mengiringi sholat-sholat wajib Sholat rawatib Alhamdulillah nggak pernah tinggal Nah jadi pesan mama Itu yang harus kakak jaga terus ya anak ya Jadi biar kita selamat Itu satu-satunya Yang mama banggain dari nada itu Itu doang Nggak ada nada Ingat ya dek Ingat ya dek ya Kakak adek harus niru kakaknya Yang ibadahnya terjaga Makasih ya sayang ya Iya Makasih Makasih ya ma Dan mama tuh nggak pernah maksa gitu loh Jadi selalu pelan-pelan Pelan-pelan Kalo gini Kenapa mama deket banget sama anak-anak mama Karena mama ini emang Bener-bener kayak diajak cerita Apapun ya dek Sudah selengket itu gitu loh Jadi mama pengen kayak gini Mama pengen Misalnya anaknya ada masalah Iya kan Jadi mama nggak pengen masalah yang Apa yang ada sama anak itu Kalian tuh menceritain sama temannya dulu gitu Mama nggak pengen Jadi mama pengen gimana sih Mama ini bisa menjadi Teman yang asik buat ngobrol Buat anaknya gitu Jadi setidaknya mama tau Oh problem apa sih yang sedang dihadapin sama anak aku gitu Maaf ya guys ini ada kucing Jadi intinya mama berusaha menjadi teman aja ya Iya teman yang asik buat anak-anaknya Masalah apa aja Masalah sekolah Masalah lingkungan Pergaulan di tetangga Masalah cowok ya Jadi gimana dong ma Kalau misalkan aku mau menikah gimana dong Misalnya kakak menikah umur berapa Pengen misalkan 24 deh 24 Berarti nanti di Saat usia kakak mau masuk ke 24 Kakak mulailah terbang personal Hahaha Ya Allah Kalau misalkan ada yang datang gitu Ada yang datang Langsung ke mama ya Misalkan dia suka sama aku gitu Dia udah langsung ke mama Dengar ke mama Ayo kita berbelukan Hai abang Tadi kan aku udah nanya-nanya Sama Bang Tara Papa Rondones Mama Adek Sekarang ke Irana Bang Aku orangnya kayak gimana? Biasa Bang tolong deh jangan biasa Oke sifat baiknya Ada itu Apa namanya Penyayang Yang keliatan banget Soleh Sudah pasti Ya orang baik lah Enggak mungkin jahat Ya itulah sama keluarganya Sangat-sangat penyayang Tapi kalau jeleknya Boros Dan Suka Mempertanyakan hal yang tidak penting Adek belum bisa ngontrol keuangan Iya boros itu namanya Iya kan? Hahaha Sayang wolfen atau sayang nada Kalau meninggal abang nangis Enggak Sama kayak mama ya Kaki sayang mama apa-apa-apa Iya Nah berarti nurun kan? Ah iya suka menanyakan hal-hal yang tidak penting Dan Waktu yang sangat tidak penting Hahaha Sebenarnya dengan Menanyakan yang tidak penting Berarti dia peduli kan? Iya benar Tapi kamu males sih Hahaha Dan juga pendengar yang baik Kalau misalnya cerita pasti Kayak didengarkan banget Iya kan bang Kayak benar-benar Meresapi Makasih ya abang Ada pesan-pesan buat aku gak? Pesan buat nada Tambah Ranjen lagi Beribadahnya Makanan dijaga Dan jangan pilih-pilih makanan Udah Itu aja Terima kasih ya abang Bye bye guys Bye Oke guys Kayaknya Segitu aja Obrolan kita Pada hari ini Mungkin Kita sambung lagi Jangan lupa ya Selalu bersyukur Dan ikutin babi terus Di video-video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum Paka-paka Bye bye guys Bye 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 bye